Halo, Dewi balik lagi atau buat yang baru pertama kali ke channel gue kenalin, nama gue Dewi dan di video gue kali ini kembali dengan nuansa kamar gue dengan pencahayaan yang sangat-sangat-sangat minim ya, hitung-hitung sekalian cover jerawat gue dan bibir gue yang lagi bengkak ini karena gue mencet-mencetin jerawat jadi, ini udah take sekian sih sebenernya dan gue agak-agak mood udah mulai down tapi, harus semangat, oke? jadi, gue lagi pengen bikin video yang lebih santai aja setelah beberapa lama gue gak videoan karena gue ngerasa kayaknya setiap kali gue videoan kayaknya gue heboh banget gitu loh nyiapin aneka rupa, totanya ada gangguan gue kesel dan sebagainya jadi, mulai dari beberapa waktu yang lalu gue meyakinkan, menguatkan diri gue untuk, gue mikir, oke sekarang gue kalau videoan, gue bawa santai aja so, this is the santai version of mine mulai dari video gue kemarin yang ngebahas tentang snack, oke? jadi, kali ini gue pengen ngebahas top 5 The Body Shop Fragrances yang ada di koleksi gue kenapa gue ambil The Body Shop? ya, karena gue rasa masih banyak banyak orang penggemar parfum di luar sana yang juga suka pake Body Shop dan harganya lumayan terjangkau walaupun sekarang agak lumayan mahal lah ya tapi, ya, masih banyak di pasaran gitu walaupun yang di koleksi gue ada juga yang udah discontinue, sedih sih well, anyway without further ado karena gue kalau ngobrol-ngobrol bisa ngobrol terus gak kelar-kelar buat yang udah pernah nge-DM gue yang pernah ngobrol di WA sama gue udah tau banget kalau emang gue tuh pada dasarnya ya suka aja ngobrol-ngobrol karena kita ngobrolin hal yang bener-bener kita sama-sama sukain gitu loh seputar parfum, seputar makeup seputar masakan masakan kayaknya belum ada oke, seputar apapun itu yang hal-hal yang gue suka oke, pertama kali adalah ada honorable mention honorable mention ini kayak aroma-aroma yang gak mungkin gak gue mention tapi gue gak pengen masukin top 5 karena ada beberapa hal sih intinya mostly kayaknya dua adalah karena dia udah discontinue udah lama terus yang satu adalah karena pada dasarnya gue gak begitu suka sekarang tapi parfum sejuta umat ya itu tidak lain dan tidak bukan udah pasti ya kalau dari body shop adalah white mask ini white mask jaman dahulu kala pada jaman jahiliya hiduplah seorang dewi yang masih kecil terus begitu suka banget masuk ke toko body shop untuk ngendus-ngendusin jadi dulu tuh di toko body shop setiap kali kita masuk di depannya tuh kayak ada tabung-tabung kimia yang di dalamnya isinya adalah perfume oil dan itu bisa kita tarik kita keluarin kita hendus-hendus gitu ada yang kecilnya ada yang gedenya tabungnya jadi kalau kita pengen beli kita panggil mbaknya mbak aku mau yang ini ntar mbaknya akan ngambilin dimasukin ke kontainer yang kayak gini yang kecilnya ada juga yang gedenya itu gue suka banget dan ini adalah parfum pertama gue white mask temen-temen gue pada suka pake yang dewberry and anaya ananya anaya pokoknya dua itulah parfum yang sangat-sangat cewek-cewek juga nah gue ambil yang white mask ini karena gue suka banget aja dan ini sangat awet kalau yang perfume oil yang jaman dulunya tuh sangat-sangat-sangat-sangat awet jadi gue dab di pagi hari itu sampai gue pulang sekolah jam 2-an waktu itu itu masih kecium oke ini white masknya ini kemasan yang lama kalau sekarang kemasan yang barunya untuk perfume oilnya kayak gini gue tadi setelah apa ya videoan kali ini gue ngendus-ngendus ternyata sedikit ada perbedaan antara formulasi yang lama dan yang baru yang lama lebih intens aroma white masknya lebih maskinya kecium kalau yang baru ini lebih kayak aroma floralnya lebih keluar dan menurut gue intensitas aromanya pun sedikit lebih strong yang versi lama oke itu menurut hidung gue doang gak tau itu apa cuma persepsi gue gue doang atau gimana oke setelah dari white mask keluarlah si aroma baru yang menurut gue sangat-sangat merefleksikan diri gue pada saat itu gue SMP or something ini adalah Oceanus gue gak tau cara ngomongnya tulisannya Oceanus gitu ini udah kayaknya ini botol kedua gue juga gue lupa yang pertama tumpah I think terus jadi ini botol kedua dan gue suka banget gue sayang-sayang jadi ini aromanya lebih aquatic kalau tadi yang white mask itu lebih kayak floral, powdery musky kalau yang ini dia tuh lebih aquatic fresh dan sangat-sangat unisex jadi buat cewek-cewek yang jaman dulu tuh kayak kayak gue yang apa ex schoolnya adalah taekwondo gaulnya banyakan hahahi sama anak-anak cowok yang becandaannya tuh becandaan cowok terus kayak gitu deh jadi temen-temennya tuh bukan cewek-cewek justru yang pada bingung yang ga ada kesan girly-nya sama sekali jaman itu mostly suka Oceanus oke kalau yang girly yang pengen kesannya sweet yang gimana yang romantic itu white mask dewberry anaya gue ngambil yang Oceanus this is what I love please bring back the old time fragrances oh my god the body shop please, please karena dulu juga banyak yang aromanya sintetik jadi gue rasa ga ada kendala juga untuk bring back the old memory lane of scent lush produk-produk lush kadang ngeluarin aroma-aroma yang zaman dulunya tapi sayangnya the body shop tuh jarang banget ngeluarin aroma-aroma zaman dulu banyak kan yang kekinian-kekinian terus mungkin dia ngerasa udah ga udah ga kurang up to date aja aromanya tapi menurut gue masih cocok sih untuk dipake anak-anak zaman sekarang ini yang honorable mention kedua Oceanus oke honorable mention yang ketiga adalah Cokomania ini keluaran tahun masih agak baruan sih kayak 2011-2012 gue jaman-jaman masih kerja akhir-akhir gue kerja ini aromanya sangat-sangat coklat banget aroma coklat mahal coklat Belgia bercampur dengan sedikit spicy manisnya tuh manis vanila bukan yang milky coklat kayak kalo kita beli apa ya produk-produk produk-produk coklat dari brand Jepang atau Korea gitu tapi ini bener-bener yang intensely coklat yang manis coklat enak banget gue suka sayangnya udah gak ada juga kenapa gue pikir dia bakalan ngeluarin mungkin berikutnya ada aroma coklat yang sedikit lebih manis gak apa-apa lah ya tapi sampai saat ini The Body Shop belum juga mengeluarkan aroma-aroma coklat yang gorman yang enak why this is enak banget that's my honorable mention kenapa gue jadi marah-marah kenapa gue jadi emosi mungkin gara-gara Body Shop tidak mengeluarkan aroma-aroma yang gue suka pada zaman dulu sekarang udah gak ada well anyway The Body Shop The White masih-masih ada lah ya terus yang berikutnya ini adalah top 5 gue top 5 ini adalah versi gue yang ada di koleksi gue jadi gue tidak bisa membandingkan dengan produk-produk yang tidak ada di koleksi gue this is my scent this is my apa ya ya pertimbangan-pertimbangan gue oke yang pertama ini gue klasifikasikan berdasarkan line collection-nya juga sih sebenarnya jadi line collection-nya dari Voyage Collection nah yang ada di koleksi gue yang gue suka adalah Amazonian Wild Lily yang kayak gini ini aroma lilinya ini sangat fresh tapi gak melulu lili gak kayak si Baiser Follet Cartier gitu yang intensely lili fragrance kalau ini aroma lili yang segar udah bercampur dengan aroma bunga yang lain dan sedikit ada fruity scent-nya jadi dia sweetness-nya dari fruity terus bercampur dengan aroma bunga lili dan bunga-bunga lain ya bunga lilinya masih bisa kecium tapi gak cuman melulu aroma lili I like this one very light fresh and airy seger aja aromanya tapi jangan berharap awet aja pokoknya parfum the body shop yang parfum the parfum the toilet mist-nya gak ada yang awet menurut gue seawet-awetnya udah parfumnya pun itu paling mentok cuman di 3 jaman di kulit gue oke ini amazonian wild lili dari line voyage collection terus yang kedua yang gue lebih suka daripada si amazonian wild lili adalah english down white gardenia yang kayak gini ini kemasan lamanya gue suka banget dan saking sukanya gue juga beli yang kemasan barunya gue takut kalau dia di discontinue oke gue gak beli yang ada yang english rose or something karena rose-nya not my type of rose samp tapi untuk yang gardenia-nya ini gue suka banget aroma gardenia-nya ini bercampur dengan bunga lain jadi gardenia itu apa ya kaca piring jadi bunga gardenia-nya itu bercampur dengan sedikit i think i think ada tuber rose-nya i think ada bunga sedap malamnya pokoknya ada aroma white floral lain dan sedikit ada aroma woody scent-nya sedikit banget jadi gak terlalu berat tapi aromanya itu deep and enak and this and this banget sementara kalau yang versi barunya gue mencium versi barunya sedikit lebih light lebih citrusy citrusy-nya freshness-nya lebih keluar dibandingin yang versi lamanya so gue lumayan apa ya bersyukur gue beli dua-duanya versinya ini versi dua-duanya botolnya karena ternyata sedikit ada perbedaan walaupun ya gak signifikan banget perbedaannya itu adalah top four oke dua apa yang kelima dan keempat yang ada di koleksi gue adalah yang dari voyage collection terus top three gue yang ketiga ini dari parfum apa sih namanya elixir of nature collection di koleksi gue ada dua gue beli nigritela sama bohanti karena kalau gue beli semua bisa tekor gue karena harganya setengah juta aja gitu terus untuk apa ya performance dan projection nya yang yang menurut gue agak kurang walaupun aromanya ini udah aroma mewah banget aromanya enak banget tapi ya dengan performance kayak gitu gue males aja gitu diantara dua yang ada di koleksi gue yang gue sangat-sangat pengen masukin di top top five gue adalah bohanti yang kayak gini bohanti karena aromanya ini sangat mewah menurut gue jadi kalau untuk floral gue rasa cukup lah gue pake yang dari apa tadi voyage collection atau dari cukup gue pake yang buat mandinya aja tapi kalau untuk parfum this is parfum gitu kalau untuk yang kahaya ya gue lupa deh pokoknya ada yang aroma bunga banget kalau aroma bunga banyak tapi kalau apa yang aroma bunga enak tuh banyak tapi kalau untuk aroma yang spicy woody yang enak tuh jarang that's why gue ambil yang bohanti ini sebagai top three gue ini aromanya enak banget gue lupa ini keluaran tahun berapa ya dua tahun lalu I think oh my gosh ini insensinya berasa banget smoky-nya berasa banget spicy-nya juga berasa banget terus ada petulinya juga pokoknya aroma parfum mewah dan ini sangat-sangat unisex menurut gue gue tuh sebenernya gak suka mengklasifikasikan parfum berdasarkan gender apakah itu buat cowok atau cewek terserah lo lo cowok-cewek mau pake parfum apa aja terserah cuman kalau ini mungkin kalau cowok yang pengen kesannya tuh masih maskulin gak pengen yang kesannya floral this is masih sangat-sangat bisa dipake sama cowok sementara buat cewek yang gak suka terlalu aroma manis gak pengen yang terlalu aromanya tuh kayak girly banget this is for you also gitu jadi bisa buat cowok bisa buat cewek oke ini adalah top three gue bohanti dari edisi elixir of nature the body shop oke yang kedua adalah dari edisi yang mask mask and mask ya gue lupa ini dulu apa yang satunya dulu ya intinya ini adalah black mask dari edisi mask-mask-mask-nya yang baru-baru keluar setelah dia sekian lama cuma punya white mask akhirnya keluar red mask and black mask black mask-nya gue suka ini aroma apa ya manis yang kekinian aroma gorman yang kekinian jadi kayak apa ya ya mungkin enggak enggak yang enggak kayak yang gorman kayak si cokoman yang bener-bener coklat doang aromanya tapi dia ini aroma manis manis yang bercampur dengan ada vanilanya ada cokonya terus ada sweetness sedikit ada kayak fruity tapi bukan yang terlalu fruity banget pokoknya wangi-wangi sweet yang kekinian menurut gue ada yang bilang ini mirip banget dupe banget untuk si YSL black opium ya gue setuju jadi buat lo penggemar black opium dari YSL gue rasa mungkin lo suka atau kalau emang rasa berat untuk beli black opium ini bisa berguna sebagai alternatif cuman jangan berharap performance-nya silas-nya longevity-nya bakalan sama dengan YSL nope this is not oke yang terakhir yang ada di koleksi gue yang menjadi top of the top di koleksi gue itu adalah red mask wood wood version oke yang flankernya yang wood sayangnya ini gak beredar lagi yang ada adalah yang red mask intinya sih sama yang wood ini pun auranya itu sama banget jadi dia tidak ada bunga sama sekali jadi red mask itu identitasnya adalah dia eh red mask red mask itu identitasnya adalah dia tidak tidak gak pakai aroma bunga sama sekali jadi bener-bener yang aroma spicy and woody scent dan woody-nya itu bukan woody yang berat tapi woody yang insensi smoky dia ada bahan tapakonya ada cinnamon-nya ada paper-nya enak banget tapi yang wood ini versi wood walaupun dia gak pakai kayu gaharu gak pakai kayu wood seder apa gak pakai wood apa sih wood itu kayu gaharu lah intinya dia gak pakai kayu gaharu yang asli tapi aroma incense-nya itu ngebuat nuansa wood-nya itu keluar menurut gue dan ini buat orang yang penggemar aroma apa yang aroma-aroma biasa standar wood gitu yang penasaran pengen nyoba parfum yang ada wood-nya atau ada incense-nya ini sangat-sangat apa ya nose-friendly menurut gue jadi bukan wood yang intense yang bikin orang ah ini aroma apa sih kayak minyak apa kayak bukan minyak nyong-nyong kayak aroma apa sih kemenyan gitu enggak kalau ini sangat-sangat nose-friendly kalau menurut gue sebagai aroma incense dia karena sedikit kayak ada apa ya sedikit aroma maskinya sih kalau menurut gue gue tadi agak mikir apa ada powder-nya enggak ini aroma maskinya itu ngebuat aromasi incense-nya itu enggak terlalu menusuk di hidung so gue suka banget sayangnya yang wood agak susah didapet bahkan enggak ada di pasaran jadi buat lo yang enggak dapet yang wood red mask juga menurut gue oke banget gitu I think that's all untuk top 5 di koleksi gue sampai ketemu di video gue yang lain